Intro Ribuan warga di kota tebing tinggi yang hendak menerima bantuan sosial tunai ini terpaksa dibubarkan oleh tim gugus percepatan penanganan covid-19 pasalnya selain tidak menjaga jarak masih banyak warga yang belum memakai masker Ketua tim gugus tugas terlihat memimpin pembubaran warga ini Pembubaran dilakukan akibat ada penumpukan warga yang mengakibatkan tidak terjaganya physical distancing atau social distancing Ketua gugus tugas mengatakan penumpukan warga ini dikarenakan adanya penerimaan bantuan sosial tunai dari kementerian sosial yang disalurkan melalui PT POS dan Giro sebanyak 8.260 KK Namun wali kota sangat menyesalkan dan perhatian terkait pembagian yang dilakukan kantor POS tanpa berkoordinasi dengan gugus tugas percepatan penanganan covid-19 kota tebing tinggi Sehingga banyak warga yang tidak menjaga jarak dalam pengambilan dana bantuan tersebut Sehingga menumpuk masyarakat disitu yang bisa mengakibatkan yang pertama tidak terjaganya physical distancing Yang kedua belum lagi dibayar masyarakatnya sudah kelelahan akibat berdesak-desaan Yang ketiga bisa saja timbul pandemi covid-19 di tempat yang sedemikian rame orang Maka kita ambil satu jalan memanfaatkan daripada lapangan merdeka anjungan seri mersing ini untuk tempat membaginya Mereka adalah yang terkategori terdampak kepada covid-19 Yaitu yang mengalami kemerosotan ekonomik sejak covid-19 Yang pendatanya dari kesamatan dan kelurahan bersama-sama dengan unsur yang ada di sana Ada pun jumlah warga kota tebing tinggi yang menerima dana bantuan sosial tunai berjumlah 8.260 kepala keluarga Dari 12.059 KK yang diajukan pemerintah kota ke kementerian sosial Pembagian BST ini akhirnya dialihkan ke anjungan seri mersing lapangan merdeka kota tebing tinggi Dengan memperlakukan protokol covid-19 dan direncanakan berlangsung selama 4 hari ke depan Dari kota tebing tinggi Sumatera Utara tim liputan melaporkan Dari kota tebing tinggi Dari kota tebing tinggi